Are you ready? isinya apa mungkin langsung kita buka aja nih paketnya guys tapi sebelum itu saya minta teman-teman buat like dulu video ini dan buat yang baru gabung jangan lupa di subscribe channel Osno Ferdinand oke thank you teman-teman langsung kita buka aja nih teman-teman ya saya udah gak sabar banget ini salah satu paket yang saya tunggu-tunggu juga nih dari kemarin-kemarin jadi ini saya dapatnya dari salah satu seller di Instagram dia jual RLC ini dengan harga yang lumayan bisa dibilang yang termurah guys yang saya temukan di antara seller-seller lainnya nih guys kita buka aja langsung udah kebuka nih guys paketnya kita buka wow itu aja guys barangnya yaitu si Dirty Blonde Geyser nih guys RLC-nya ini kayak packing langsung dari metalnya ya mungkin ya ini dikasih box dari metalnya langsung kayaknya guys ini tulisannya HW2 gitu paketnya oke jadi ini dia dalamnya masih ada kayak peanut gitu guys kacangnya peanut foam gitu sih kita bilangnya kita keluarkan dulu nih wow jadi ini dia guys dan ini protektornya asli hot wheels ya teman-teman ya ini masih bening banget tuh masih mulus banget katanya sih masih baru protektornya ini kita pinggirin dan kita fokus sama ini sekarang guys selamat menikmati mantep banget ya jadi RLC ini adalah RLC pertama saya guys ya pertama kali saya serok RLC yaitu si Dirty Blonde Geyser ini nah jadi kenapa saya serok RLC ini karena untuk saat ini harganya masih relatif terjangkau ya teman-teman ya dibanding dengan RLC yang lainnya yang harganya udah berjuta-juta ini masih kisaran 1 jutaan teman-teman ya gak nyampe 2 juta ini masih ya terbilang terjangkau lah dan sebenernya sih tujuan utama saya serok ini untuk investasi teman-teman ya dan juga ngelengkapin beberapa koleksi Geyser saya yang dari kemarin udah saya upload videonya karena belakangan ini saya lagi keracunan banget sama Geyser guys nah jadi RLC ini adalah 2019 Selection Series yang dimana Geyser ini adalah pilihan dari beberapa member di Hot Wheels Collector.com guys jadi mereka tuh kayak bikin voting gitu jadi dikasih beberapa pilihan mobil ada Datsun dan ada Geyser ini dan juga ada beberapa mobil lainnya dan yang menang adalah si Geyser ini guys dengan warna goldnya ini juga warnanya di voting juga kalau gak salah jadi rilislah si Geyser ini guys si Dirty Blonde ini dengan warna Spectra Flame Bright Yellow guys jadi ini warnanya bukan gold guys dia warnanya Spectra Flame Bright Yellow namanya guys jadi Spectra Flame kuning terang gitu lah guys istilahnya dan kita balik disini dia cardnya transparan di belakang sini khas dari RLC yang Blisteran gini guys ya kayak si Datsun dan lain-lainnya tuh semuanya transparan jadi kita bisa lihat dua sisi tuh kanan dan kirinya kita bisa lihat teman-teman ya jadi kalau ada yang error tampu gitu kita bisa lihat guys ya dari ketahuan dari sini karena ada beberapa kasus tuh teman-teman yang di lose kemudian baru tahu kita tahu disini itu error tampu gak ada tampunya gitu guys tampunya cuma ada di sebagian sini kalau di Hot Wheels ini bisa ketahuan jadi ada tampunya atau enggak dan lebih enak aja sih ngeliatnya bisa lebih detail gitu teman-teman bisa kanan kiri dan untuk artworknya di bagian ini keren banget ya teman-teman ya dia kayak ada gambar dengan tangan gitu dan keren banget sih teman-teman ini ini juga ada di Hot Wheels Geyser yang candy stripper itu juga artworknya keren guys entah kenapa kalau Geyser itu artworknya keren-keren guys ya seperti yang ini nih Geyser Citraimi ini juga mantep banget gambarnya gambarnya bagus-bagus kalau Geyser dan ngomongin tentang candy stripper si candy stripper itu juga sama teman-teman ya dia salah satu RLC juga RLC Geyser dan dulu tuh mungkin harga rilisnya sama seperti ini teman-teman ya oke jadi itu dia guys ya saya udah bahas kartu sedikit tadi dan di sini dia warnanya tuh chrome tuh teman-teman nah teman-teman bisa lihat tuh dia warnanya chrome kalau biasanya tuh di Collector Edition ini dia warnanya putih aja gitu guys tulisan Hot Wheelsnya dia putih kalau yang di ini di RLC ini dia warnanya chrome gitu guys nah teman-teman kayak bisa ngaca gitu ya guys ya ditulisannya dan ini sebenarnya kartu nya sih sama guys ya dia colorway nya sih masih sama merah dan hitam gitu dan ada bendera kotak-kotak cuma yang ini gambarnya dia ngadep ke kiri teman-teman ya kalau yang ini dia ngadep ke kanan nah jadi itu dia perbedaannya antara Geyser yang Collector Edition ini dan yang RLC guys dan ini juga saya baru dapet kemarin guys ya teman-teman yang belum nonton bisa cek videonya di pojok kanan sana nah itu dia guys oke sekarang kita lanjut bahas ini dan ini sih keren banget ya teman-teman saya kebetulan dapetnya ini yang kartu nya super mulus teman-teman nah itu dia teman-teman bisa lihat ini kartu nya masih mulus banget nggak ada cacatnya sama sekali teman-teman ya mantep banget dan ini kartu nya tebel pastinya nggak kayak kartu reguler biasanya ini pertama kalinya juga saya megang RLC disini ada logo RLC nya teman-teman Hot Wheels Red Line Club disana tulisannya dan disini adalah Metal Inch Toymaker ini ada logonya si Metal dengan logo M nya dan disini ada namanya nih 55 Chevy Bel Air dibawah sini ada tulisannya One of One jadi dia cuma ada satu teman-teman dia cuma rilis sekali di seri RLC 2019 ini teman-teman kita lihat bagian belakangnya sekarang nah dan disini kayak ada historinya gitu teman-teman kayak ada ceritanya gitu tentang si perilisan RLC Chevy Bel Air ini sebagai 2019 selection car nya jadi dia mobil pilihan di tahun kemarin teman-teman ya dia rilisnya di tahun 2019 kemarin menjadi pemenang dari voting nya diantara para member RLC jadi di belakang sini dia dibilang Hot Wheels pertama yang menggunakan warna ini guys warna si Spectra Frame Bright Yellow ini dia itu mobil pertama yang pakai guys ya jadi warnanya itu baru rilis di Hot Wheels langsung dipakai ke RLC Gesser ini teman-teman jadi dia banyak karet juga dan juga ada beberapa sponsor-sponsor gitu guys disini dan ada keterangan lainnya lagi kan mengenai si Dirty Blonde Gesser ini teman-teman ya dan disini kayak ada gambar ban dengan ringkaran merah gitu dengan red line gitu teman-teman ya dan juga kayak ada bendera kotak-kotak lagi disini keren banget dan juga ada namanya 55 Chevy Belair dan disini kayak ada lisensi dari para sponsor gitu yang sponsorin si Gesser ini dan yang kolaborasi sama Hot Wheels dia bikinan 2019 Metal guys itu dia ada barcode juga kenapa ada barcode ya ini kan nggak dijual di toko gitu teman-teman ya dan disini ada logo nya lagi Hot Wheels Collector.com dan kalau teman-teman mau dapetin ini dulu tuh harus belinya dari sini guys ya jadi dia tuh kalau nggak salah nggak sampai beberapa menit gitu itu langsung sold out pastinya guys jadi itulah kenapa harganya bisa mahal guys disini ada logo metal lagi seperti biasa dan itu dia ini keren banget sih cardnya spesial banget dibikin untuk RLC mantap banget sih teman-teman jadi kalau teman-teman yang kepikiran pengen koleksi RLC gitu bisa banget ya teman-teman beli yang satu ini mumpung harganya masih murah dan apakah harganya nanti bakal mahal kita lihat aja teman-temannya nggak ada yang bisa mastiin bakal mahal atau nggak dan mudah-mudahan sih bisa mahal seperti temannya dia yang candy stripper warna pink itu guys oke mungkin kita sekarang langsung bahas mobil aja guys ya saya udah nggak sabar banget nih pengen kasih lihat teman-teman close up di bagian mobilnya yang mantep banget detailnya guys so ini dia mobilnya nah jadi disana teman-teman bisa lihat itu warna goldnya tuh kayak berkilau itu teman-teman dia spectra flame yellow berkilau gitu teman-teman kayak warna emas gitu mantep banget dan ada tampu dirty blonde Los Angeles gitu guys ini blondnya ada juga kayak rambutnya teman-teman yang dimana blonde itu artinya kayak semacam kuning-kuning pirang gitu guys ya pirang rambut gitu lah disini ada dibikin kayak rambut panjang gitu teman-teman ke belakang jadi disini ada tampu dari sponsornya juga tuh teman-teman bisa lihat nah disana ada tampu dari separa sponsornya dan juga ada tulisan a slash gs gitu teman-teman dan di depan sini juga ada tulisannya red bird dino inch gitu guys dan juga di bagian mesinnya tuh dia ada detailing warna rainbow guys nah teman-teman bisa lihat tuh ada kayak warna ungu-ungu kebiruan di dalam sana dan juga kayak ada titik hitam gitu disini di bagian mesinnya nah itu jadi ceritanya kayak efek panas gitu teman-teman kayak besi dipanasin itu sampai warnanya pelangi gitu di bagian ngelapotnya nah teman-teman bisa lihat itu kayak ada detail warna birunya dan katanya di bagian rainbow ini juga ada variannya yang variannya itu dia nggak ada rainbow nya teman-teman dan kebetulan saya dapatnya ini yang varian rainbow nya guys entah lebih mahal yang mana kalau harganya di parla seller tapi saya sih lebih suka yang ini guys ya karena lebih detail gitu lebih kayak besi beneran gitu guys ya kalau dipanasin di ngelapot dan di bagian atas grillnya tuh juga ada kayak garis hitam gitu teman-teman dia detail banget di RLS ini detailnya parah ya teman-teman lebih parah daripada Hot Wheels Premium nih keren banget detailnya dan dia ada detail lampu juga pastinya dan ini grillnya entah bahannya dari apa nih yang warna hitam ini kayaknya sih bahannya plastik gitu teman-teman ya ini kayaknya sih bahannya plastik gitu dan juga ada detail lampu dan lampusannya tuh mantap banget segar gitu warna goldnya guys ya teman-teman bisa lihat di sini di bagian mesinnya tuh segar banget dia nggak ada cupnya teman-teman karena geser memang gitu semuanya nah dan lanjut kita bahas bagian atasnya guys disini kayak ada blok warna putih gitu di bagian atasnya dan juga ada list silver gitu guys ngelilingin bagian pinggir-pinggir sini guys keren banget sih jadinya dan bagian interiornya itu detail banget teman-teman ya nah teman-teman bisa lihat itu sampai ke bagian pintu sana kayak ada detail garis-garis gitu guys dan katanya ini warnanya di dalam situ warna matte white gitu guys jadi kayak putih doff gitu ya teman-teman bisa lihat nah itu dia interiornya mantep banget putih doff dan setirnya itu warna hitam teman-teman nah teman-teman bisa intip dari jendela sana nah jadi itu dia untuk bagian interiornya kita lanjut bahas ke bagian belakang sini sekarang guys di belakang sini sih detail banget ya mantep banget nih di plat nomornya ada tulisan DRRRTY gitu guys jadi dibacanya dirty guys ya keren banget dan juga banyak tampu-tampu sponsor lainnya guys disini ada tulisannya Vetuski Induction itu kayak dari si desainernya ombren Vetuski itu dan juga ada detail lampu nih guys detail lampunya sih mantep banget tuh warna merah dan warna silver itu bawahnya guys dan di bagian belakang sini juga masih ada bagian dari base-nya yang dimana ini bagian base-nya itu besi teman-teman ya sampai ke belakang sini nah dan spesial lagi di bagian base ini dia kartanya chrome plated guys jadi dia dilapisin warna chrome gitu jadi bukan zamak dan bukan dicat warna dia dilapis chrome gitu teman-teman mantep banget jadi dia berkilau gitu teman-teman ya jadi kayak besi pada umumnya gitu teman-teman mantep banget nih base-nya besi pastinya dan bannya karet ya guys ya di bagian band sini ada dekalnya goodyear tuh teman-teman bisa lihat keren banget dia disponsorin sama band goodyear dan juga nih velgnya unik nih bentuknya kayak vintage gitu warna chrome keren banget sih saya suka banget dan yang uniknya lagi di bagian belakang sini bandnya tuh kayak ada garisnya dua gitu teman-teman nah itu dia seret-seret gitu guys ya ada garisnya dan depannya tuh gak ada ulirnya kali ini dan ini lebih tebal guys ya daripada ban pada umumnya ban geser pada umumnya maksudnya nah teman-teman bisa lihat ini tuh kayak tipis banget kalo yang di collector edition ini kondisi tuh lebih tebal tuh guys karetnya nah itu dia dan dia ada revetnya dua dan juga ini detailnya lebih mantep guys ya daripada yang premium dan juga yang collector edition ini detailnya mantep banget ini RLC memang gak ada lawan sih detailnya mantep banget disini ada logo Hot Wheels dia made in China guys ya made in China nya disana dari sini nih di dalam sana gak keliatan kayaknya di kamera dan juga yang namanya tuh disana 55 Chevy Bell Air Gaster guys oke jadi itu aja mungkin biasanya yang bisa saya bahas di bagian detail mobil ini overall sih kalo saya kasih nilai ini 10 dari 10 guys ya RLC tuh udah mantep banget detailnya ngalahin premium dan juga collector editionnya guys oke jadi mungkin itu aja guys untuk video kali ini saya unboxing RLC pertama saya gimana menurut temen-temen silahkan komen di bawah pendapat kalian mengenai si RLC Dirty Blonde Gaster ini kalo menurut saya sih udah ini keren banget sih guys detailnya mantep banget dan warnanya tuh keren banget guys dan ini gak mau saya ilus pastinya guys ya karena sayang bakal saya simpan aja di dalam protectornya ini dengan aman nih disini nah RLC ini juga cocok banget ya temen-temen buat temen-temen yang pengen mulai koreksi RLC bisa mulai dari sini karena selain harganya terjangkau ini mobilnya juga memang keren guys untuk jadi koleksi kalian dan bisa jadi investasi juga guys oke temen-temen jadi itu aja untuk video kali ini kalo temen-temen suka sama videonya jangan lupa di like, komen, share dan juga di subscribe pastinya guys channel Son Ferdinand oke guys thanks for watching see you in the next video bye bye